Waktu Covid mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut, banyak yang takut keluar dari rumah, kita cuci tangan setiap 5 menit, pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps, muncul di CNN, muncul di mana-mana, the Indonesian health system on the verge of kolaps, alhamdulillah kita buktikan kita tidak kolaps, kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak yang berkorban, tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan adanya kerjasama elit. Jadi pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa, kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian, saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya, saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin, gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun, dan yang sopan, dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting, ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain, kadang-kadang kita lihat, debat-debat itu saling cacimaki, saling kejar-mengejar, saling... Nah, ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan, sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana. Saya kira itu dari saya, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan marilah kita bersatu, marilah kita rukun, mari kita maju bersama, partai apapun, marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita, dan anak-anak muda kita. Terima kasih.